Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Logizon Dan seperti biasa ya, di jam malam hari kita selalu coba untuk sempetin review-review kerajaan cuy Kalau kondisinya lagi gak ada live stream di malam hari Dan dimana untuk di video kali ini, review kingdom gue jatuh di KD Indonesia Buat kalian yang lagi cari nih KD-KD Indonesia, ada gak bang? KD yang kingnya orang Indo yang santai, KD Indonesia yang santai Santai maksudnya adalah yang posisinya itu bermain di KVK kelas B Untuk di KVK 2 nya, ya ada cuy, yaitu dari KD 3514 Dan by the way, ini adalah KD nya orang Indonesia Ya gak perlu logokan lagi cuy, dari histori pemainnya juga banyak orang Indonesia Terus dari histori KVK kemarin, gue harus akuin ini kingdom kalah cuy waktu di KVK 1 kemarin ya Tapi mereka coba untuk memperbaikin kualitasnya, battle di KVK 2 nanti dengan cara ngambil KVK kelas B biar gak terlalu berat Kira-kira gimana komposisi dari susunan pemainnya, komposisi dari power-power aliansinya Dan juga komposisi dari rally leader dan garisan leader di KVK 2 Kita bakal coba lihat aja isi detail kerajaannya seperti apa di video kali ini Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas dan let's go Oke tonton semua, dan seperti biasa kalau namanya review-review-review kerajaan Kita bakal coba lihat dari segi power aliansinya Tapi kalau untuk ngelihat dari segi akunnya kayaknya gak perlu ya Karena bisa dibilang ini akun second cuy, akun kedua ya Akun utama dia mah yang ini cuy Jadi ini gak perlu kita komentarin lah akunnya ya Udah pasti baik-baik aja gitu Udah pasti so far bagus-bagus aja lah dari segi akunnya Pasti ya, jadi kita langsung aja fokus dengan review kerajaannya aja cuy Gimana kita lihat disini dari segi ranking aliansi atau power aliansinya Dimana disini lu bisa lihat nama aliansi top satunya cuy udah menyala abangku cuy Udah pasti ini aliansi Indonesia cuy Gak mungkin aliansi luar pake nama beginian Dan nama leadernya Senopati cuy Gue sering ngobrol sama dia tuh di Whatsapp Gue akrab banget sih sama dia Ngobrol-ngobrol di Whatsapp gitu Dan dia juga sering nongol gue, sering nongol di live gue gitu Jadi ya, ini bisa dibilang ya KD Fix Indonesia Belinya di aliansi top 2 ada Science Reborn ya Dengan powernya 1,8B Di top 3-nya ada Mystical Legend Fire ya Dengan powernya 1,5B Tapi kita gak bakal review semua Karena bisa dibilang ini hanya ngandain 1 aliansi aktif ya Jadi buat kalian yang mau join kesini pastikan masuk di aliansi top 1 Biar powernya bisa berkembang dan bisa berpartisipasi di KVK tentunya Dimana kalau kita disini dari 3-5-14 Mereka ini KD-nya keterahannya sih Internasional Aliansi ya Cuman posisinya ini kingnya dipegang sama Indonesia Oke, dan bisa dibilang juga ini hadiah aliansi level 17 Member mereka ada 3 slot kosong nih Untuk dari segi member mereka Oke, dan gue ulang lagi Ini KD kalau gue ngobrol dengan Senopati-nya Mereka itu bakal bermain di KVK kelas B Untuk KVK 2 nanti Mudah-mudahnya tercapai bisa masuk di KVK kelas B Dengan power 3,4 Harusnya ketika masuk di kelas B Mereka bisa bicara lebih banyak lagi Harusnya ya Dimana kalau kita cek dari anggota aliansi disini Leadernya dengan Senopati ya Leader sekaligus kingnya Akun yang dipinjemin ke gue Udahnya untuk pejabatnya ada Senopati Akun utama dia Dengan 74 juta powernya Bisa dipastikan ini T5 sih Untuk ID ya bukan ID muda sih 14 ID-nya ID mudanya itu di 18 Jadi lumayan tuh ada selisihnya ya Lumayan sih Cuman ini KD main di 3100 kalau nggak salah ya Kalau nggak salah ini KD sempat main di 3100 Iya kalau nggak salah ini seperti itu Udahnya disini ada Depati Amir dengan 73 juta juga Ini T5 ya Ada Jessa dengan 82 Ini ada Totos dengan 81 Ada Dasenka 50 juta Jadi total T5 di pejabatnya itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5 Ada 5 T5 dari segi R4 mereka Oke nanti kita lihat komposisi komandannya gimana di Sunset Canyon ya Kita bakal coba lihat Udahnya kalau untuk di R1-nya R1-nya itu seperti ini Nah untuk power sih mereka seperti ini ya Ada 13, ada 14, 14, 11 Nanti bisa lihat nih Ini dari segi power mereka Jadi kalau lu migrasi ke sini Power lu 20 juta Harusnya sih aman Lu bisa masuk ANC top 1 Karena di R1-nya aja masih banyak power di bawah 20 juta Tapi ini untuk R1-nya Nah untuk di R2-nya itu seperti ini Ada Batman dengan 11 juta Ada Ria Boff dengan 21, 24, 16 ya Oke Ini ada Angel dengan 11 jutanya Oke Ada King Mina dengan power 15 juta Ini ada Iron Man 81 juta ya Ini akun T5 by the way Oke Dan ini untuk di R2-nya Sejauh ini sih ada 6 orang T5 ya Di pejabatnya dan juga di R2-nya Di total tuh ada 6 orang T5 Ini kan ada 5 kan 2, 2, 3, 4, 5 ya Total ada 6 orang T5 Nah untuk di R1-nya Ini ada border lubu cuy Coba gue cek dulu border lubunya ya Powernya 79 juta Kill pointnya 1,4B Biasanya border-border lubu ini Kalau gue klik kill pointnya selalu 200 jutaan ya Tapi ini so far oke lah 1,4B ya Karena biasanya kalau kita compare tuh Kill pointnya cuma 200 jutaan Ini ada 200 jutaan bener kan? Border lubu 200 jutaan Bener juj? Bener ya Oke lah Terus ini kalau kita lihat lagi Tapi so far ini baru 1 T5 nih Ini kayaknya belum T5 Kalau ini ya Ini belum T5 Oke Dan kalau gue scroll ke bawah lagi Ini masih banyak juga beberapa orang Powernya di bawah Ini ya Di bawah 20 juta ya Ya kalau buat kalian yang nyari KD Komunitas Indonesia Ya bisa merapat ke sini lah cuy Dari 3, 5, 14 ya Bisa merapat ke sini Ini ada ngocelin ya Dengan 18 juta Ini kill pointnya 110 Tapi gue gak tau ini Ini orang Indonesia Atau Vietnam Karena bisa dibilang ya Vietnam tuh Lumayan rame juga cuy Di game ini Vietnam tuh sama kayak Indonesia cuy Vietnam itu Pemainnya tersebar di setiap kerajaan Pasti setiap lo buat akun baru Pasti ada Vietnam sama Indonesia nya Gue tuh belum pernah yang namanya Apa ya Gue jarang buat akun sih Tapi gue belum pernah denger Ada yang namanya Satu KD tuh gak ada Indonesia Itu gue belum pernah denger sih Gak ketang 5-7 orang tuh Pasti ada cuy Indonesia nya Pasti lah Ini ada T5 lagi nih Dari Lorena ya Ini ada Aaron T5 juga tampaknya Ini ada It's Nike ya Dengan 78 juta Ini T5 juga nih Ada Baygriff Ini T5 juga Oke Oke Ternyata T5 mereka lumayan ya Untuk di R3 nya Oke Untuk hitungan kelas B Masih gini lumayan cuy Ada ini Dengan 400 juta nya Oke Coba untuk T5 nya kita coba lihatin kill-kill point mereka ya Gimana nih untuk kill-kill point mereka Di sini gitu ya Sebentar Ini T5 nih Dari 2 batch ya Kill point nya 914 juta Oke Terus Kalau gue scroll ke bawah lagi Ini ada Pierce Dengan 42 Kill point nya 56 juta Ini kecil banget kill point nya Jujur Ini mah kayak Akun-akun KVK1 Cuman Ini posisinya ID nya agak senior Karena dia 15 Awalannya Sementara kan Kalau akun penduduk sini Asli 18 ya Contohnya kayak akun yang gue pake gitu Ini selisih lumayan banyak nih Ini harus di warning juga nih Ini kayaknya orang Indonesia kayaknya ya Atau gimana Gue gak ngerti ya Oke Tapi kok mereka bisa masuk gitu ya Apakah udah izin Atau gimana Gue gak paham sih Ini juga sama nih ID nya 16 It's oke lah ya Terus Kalau gue scroll ke bawah lagi Hmm Banyak orang Indonesia Jadi ada The Jenggots ya Dengan power nya 52 juta Oke Kill point nya 480 juta Oke Kurang lebih begini Kalau kalian punya Punya power Atau akun Yang ngerasa Bahwasannya berat Bermain di KVK Kelas 2 Yang A Bisa coba deh Untuk bermain di KVK 2 Kelas B Wajar Kalau power nya kecil Karena ini kelas B ya Jadi jangan lo compare Dengan kelas A Anjir Power nya kecil banget Wajar Ini kelas B Kalau mereka power nya besar Mereka masuk kelas A Dan kalau masuk kelas A Tentunya ya Agak berat sih Jadi kalau masuk kelas B Harusnya mereka bisa Ngatasin lah Untuk di KVK kelas B Karena KVK 2 kelas A Dan kelas B itu Dua hal yang Bener-bener beda Bener-bener beda banget Lo cobalah Lo sering nonton KVK 2 deh Yang imperium Sama yang gak ada impernya Sama sekali Itu tuh beda banget Perang paling bentar Paling lama itu Paling cuman Cuman berapa jam doang Udahnya tuh sepi tuh Beda sama kelas KVK 2 Kelas A Karena imper Jadi perang itu bisa berhari-hari Jadi Buat kalian yang mau main santai Ya jangan masuk kelas A ya Karena bakal Bakal sulit Kalian menuhin DKP nya Bakal berat Jadi ya bisa Mampir-mampir lah Kekerajaan dari 3514 ini cuy Dan balik lagi ya Mereka hanya mengandalkan Satu aliansi aktif Dari aliansi Indonesia Namanya Menyala Abangku ini cuy Ya Aliansi top 2 Top 3 Kayaknya cuman support doang sih Kurang lebih begitu Terus Kalau gue baca Dari jumlah kil aliansinya Disini 19B Di top 2 Walaupun Power mereka kecil Cuman 1, sekian B Ternyata Kill point nya 10,8 Gue udah understeamed Dengan aliansi top 2 Ternyata Dari segi kill point Mereka tinggi juga Member mereka fullnya Ada T5 Disini Oke Ada T5 Terus disini juga Ya dari segi power sih Mereka kecil-kecil sih Kebanyakan Di bawah 20 juta Tapi dari segi kill point Mereka Kalau dikumpulin Gede juga 10B 10B Kalau dikumpulin Tapi tadi ada Satu T5 Ada T5 lagi Dari hamlet T5 mereka Ada di top 1 Dan top 2 Mudahnya Ini ada General Maximus Dengan 81 juta Kill point nya 6,6B Ternyata Di top 2 Tersembunyi Petarung-petarung T5 juga Gue pikir T5 sama sekali Di top 2 Ternyata Ada Bahkan kill point nya 6,6B Mantap Oke Dan untuk Di R1 nya Seperti ini Ada T5 Dua orang Dari AV Kill point nya 271 juta Dan ini Ada Power nya 66 juta Kill point nya 365 Tapi ID nya Senior Oke Kurang lebih seperti itu ya Untuk dari segi Power Alliancy top 1 Top 2 Dan juga Kill point Alliancy top 1 Dan top 2 Nah Untuk dari jumlah Kill individu disini Ya General Maximus Yang paling utama ya Paling Top atas cuy Yang ada di Alliancy top 2 Dengan 6,6B Dan untuk Kill point Di atas 1B Mereka punya 6 orang ya Kill point Yang di atas 1B Terakhir Di pegang dengan Lorena Dengan 1,1B nya Terus Senopati Dari yang punya Akun utama ini Cuman 932 Bisa lah Ketika di KVK 2 Bisa tentu ke 1B ya Karena ini akun Udah aktif banget Di SOC cuy Jadi harusnya Bisa lah Untuk Nambah-nambah Kill point ya Oke Dan untuk Kill point Top 50 Mereka Karena kelas B Kita lihat Sampai top 50 Aja ya Untuk di top 50 Posisinya Ini ada 110 juta Tapi kalau kita Menarik Menarik jauh lagi Ke 100 Ini ada Dipegang dengan Power Kill point 39 Poin pembunuhannya Kurang lebih Seperti ini cuy Powernya Atau Kill point 39 Powernya 26 juta Yang masih KVK 1 cuy Masih gak ada Wargo juga KVK 1 Agak Paculer Si Oh Kill point Cuman 20 juta Agak kecil Tapi so far Kondisinya beginilah Dari segi Power Aliansi Jumlah kill Aliansi Jumlah kill Individu Kita coba Beralih ke Power Perorangan Kita lihat Membernya Berapa banyak T5 Di kerajaan ini Untuk T5 Di kerajaan ini Ada sekitar Bentar Gue coba Scroll dulu T5 nya Rame juga Ternyata Rame Gue gak tahu T5 Atau belum Posisi Si Powernya 50 juta Kilo Poinnya Apa-apaan 46 juta Chill juga Wah Ini king nya Harus Ngasih warning Sebenarnya Ngasih warning Buat di KVK 2 Nanti Harus Harus Baik lagi Kilo Poinnya Kalau gak Gitu Bakal Di Zero Warning Harus Keras Tapi so far Gue gak tahu Ini Karena Kompak Mereka gak ada Pake ajemen Sama sekali Cuman Gue anggap Yang 50 Yang 50 juta Gue anggap T5 Yang 30 juta Gue anggap T5 Jadi so far Disini tuh Ada sekitar 29 orang T5 Kurang lebihnya 29 Untuk fix Angkanya Gue kurang Faham ya Tapi ini Masih prediksi Gue kurang Dan lebihnya Dari segi Power sih Seperti ini Mereka 29 orang Yang power 50 juta Oke Dan Kalau gue Scroll ke bawah Untuk di top 100 nya Mereka itu ada Ini ya 20 juta nih Kayaknya emang bener sih Mereka bakal masuk Di kelas B Kayaknya mereka bakal masuk Di kelas B Dan kalau kondisinya Seperti ini terus Ya Mereka bener-bener Seperti ini Di KVK SOC Mereka juga bisa-bisa Masuknya kelas ini Kelas C Ataupun D Bisa-bisa Kalau mereka Nggak datengin imigran Sama sekali Oke Tapi kan nggak mungkin Nggak ada imigran Pasti bakal dateng Ya seandainya Ini KVK SOC Atau KVK 3 Paling banter Masuk di KVK Kelas C Paling-paling Banget Karena kan di KVK 3 Nggak bisa terima Imigrasi Lintas musim Paling-palingnya Masuk kelas C Ataupun D Untuk di KVK 3 Dan SOC Nanti Tapi so far Buat kalian Yang mau join Kesini Bisa lah Tinggal hubungin Bagian yang Megang imigrasi Disini Imigrasi itu Dipegang sama Ah Kagak ada cuy Lu bisa hubungin R4 Atau hubungin Senopati lah ya Lu bisa hubungin Senopatinya deh Untuk yang namanya Migrasi cuy Yang terserah Lu mau DM yang mana Terserah lu deh Yang ini boleh Yang ini juga boleh Terserah Lu bisa tanya-tanya Sama dia Gimana untuk bisa join Kesini Syaratnya apa Dan bagaimana Itu lu koordinasi aja Sama Senopatinya Ya deh Kalau gitu Gue rasa cukup sih Untuk akun Kayaknya nggak boleh kita Komentarin ya Karena Bukan pemain baru cuy Yang punya akun ini Jadi Udah lah Pasti aman akunnya ya Jadi gue rasa cukup lah Sampai sini video kita kali ini Dan sampai ketemu Di next video Review-review kita selanjutnya Dan Ini posisi Di Lost Temple nya Bye-bye semuanya Sampai jumpa di video